Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 13 Mei 2022, berjudul Saya Tidak Akan Memberontak Lagi. Ayat intinya terdapat di dalam Ayub 34, ayat 31, dan 32. Tetapi kalau seseorang berkata kepada Allah, Aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi Ini, Saya Tidak Akan Memberontak Lagi, dan makanya kita perlu mencari Tuhan, dan segala yang tidak berkenan baginya, jauhilah hal-hal ini. Ikuti kebenaran, agar kita dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandinya itu adalah sebagai berikut. Pertama, cara agar supaya saya tidak memberontak lagi adalah, memohon bantuan roh kudus untuk menggantikan pikiran yang kotor, perasaan yang jahat, dan perbuatan-perbuatan memberontak kepada pikiran yang suci, kasih surgawi, dan perbuatan-perbuatan kristiani. Roh kudus berusaha tinggal dalam setiap jiwa. Jika ia disambut sebagai tamu terhormat, maka mereka yang menerimanya akan disempurnakan di dalam kristus. Pekerjaan baik yang sudah dimulai akan dirampungkan. Pikiran yang suci, kasih surgawi, dan perbuatan-perbuatan kristiani akan menggantikan pikiran yang kotor, perasaan yang jahat, dan perbuatan-perbuatan memberontak. Kedua, cara agar supaya saya tidak memberontak lagi adalah, perlu untuk melawan ajaran-ajaran palsu dan senang mendengarkan suara Tuhan melalui firmannya. Kita harus melawan pengakuan-pengakuan palsu itu. Nabi-nabi palsu akan muncul, akan ada mimpi palsu, dan hayal palsu. Tetapi khotbahkanlah firman itu. Janganlah berpaling dari suara Allah di dalam firmannya. Ketiga, cara agar supaya saya tidak memberontak lagi adalah, memihak kepada kristus dengan menunjukkan simpati kepada orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Pada setiap peristiwa terjadinya penganiayaan, saksi-saksi itu mengambil keputusan, apakah memihak kristus atau melawan dia. Mereka yang menunjukkan simpati kepada orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil, yang tidak kejam terhadap mereka, menunjukkan hubungan mereka pada kristus. Keempat, cara agar supaya saya tidak memberontak lagi adalah, tetap bertahan berdiri teguh, bagaikan batu karang dalam iman dan pengharapan yang semakin cerah ketimbang pada masa kemakmuran. Biarlah timbul pertentangan. Biarlah kefanatikan dan kekerdilan jiwa merajalela. Biarlah penganiayaan disulut. Sehingga orang yang setengah-setengah hati dan munafik goyah dan meninggalkan iman. Tetapi orang Kristen yang sejati akan berdiri teguh bagaikan batu karang. Imannya bertambah kokoh, pengharapannya makin cerah ketimbang pada masa kemakmuran. Kelima, cara agar supaya saya tidak memberontak lagi adalah, tetap setia pada masa penampian sambil mewartakan terang lewat pernyataan tabiat kristiani yang jernih dan asli. Tuhan mempunyai hamba-hamba yang setia yang pada masa penampian dan ujian akan dimunculkan. Ada orang-orang berharga yang kini bersembunyi yang tidak menyembah baal. Mereka belum memiliki terang yang memancar atasmu dengan cahaya yang benderang. Tetapi bisa saja, dengan penampilan luar yang kasar dan tidak menarik, tabiat kristiani yang jernih dan asli akan dinyatakan. Pada siang hari kita menatap langit, tetapi tidak melihat bintang. Bintang-bintang itu ada di sana, terdapat di cakra wala, tetapi mata tidak dapat melihatnya. Pada malam hari, kita memandang kemilaunya yang sesungguhnya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.